Intro Ada kabar gembira dari Men Pan-RB untuk PNS Pada tanggal 28 Juni dan 29 Juni 2023 Menteri Pendaya Gonaan Aperatur Negara dan Reformasi Birokrasi Pan-RB Abdullah Azwar Anas mengaku Bahwa pemerintah membahas alternatif libur Hari Raya Idul Adaha bersama 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju Alternatif yang dibahas adalah libur Idul Adaha menjadi 2 hari Yaitu pada tanggal 28 Juni dan 29 Juni 2023 Kemarin sudah kita bahas kita kaji bareng dalam rapat tingkat menteri di kantornya Pak Pratikno Menteri Sekretaris Negara Hasilnya masih menunggu arahan dan kebijakan Bapak Presiden Jokowi Ujar Menteri Anas di Jakarta Dikutip Senin 19 Juni 2023 Patut dicatat Libur Idul Adaha 2023 tercantum dalam SKB 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama 2023 SKB tersebut hanya mencatat Hari Libur pada tanggal 29 Juni 2023 Dan tidak menambah perihal cuti bersama Idul Adaha Namun keputusan akhir ada di tangan Presiden Menurutnya Pembahasan dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhabjir Effendi Menak dan Wakil Ketanakerjaan Pemerintah sendiri belum menetapkan waktu pelaksanaan Idul Adaha Karena pemerintah baru akan menggelar sidang isbat pada 18 Juni 2023 Adapun Muhammadiyah sudah menetapkan Hari Raya Idul Adaha pada tanggal 28 Juni 2023 Pemerintah melalui Kementerian Agama resmi menetapkan jatuhnya Hari Raya Idul Adaha atau 10 Juli Jah 1444 Hijriah pada tanggal 29 Juni 2023